Intro Beginilah proses pencarian korban dari tenggelamnya perahu milik warga Suprau Kota Sorong, Papua Barat. Pencarian ini dilakukan oleh warga sekitar dan tim Sar Sorong. Sebelum kejadian, tiga korban yang terdiri dari kakek dan dua orang cucunya ini sedang melintas di pesisir pantai Tanjung Kaswari untuk menjajakan perahu sewaannya ke pengunjung yang ada di salah satu pantai wisata yang tidak jauh dari tempat tinggal korban. Kondisi arus ombak saat itu memang begitu deras. Perahu miliknya ini tersapu oleh ombak yang mengakibatkan tiga korban ikut terbalik dan terbawa arus ombak. Satu dari korban berusia 12 tahun berhasil selamat, sedangkan satu korban berusia 5 tahun ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan lokasi penemuan yang cukup jauh dari lokasi kejadian. Selamat satu, selamat satu masih dalam tahap pencarian. Nah, yang sekarang judul kakek itu. Iya, masih dalam tahap pencarian. Tadinya memang mau kemana, bapak? Dari rumah, keberusahaan, keberusahaan. Kewisata, keberusahaan, keberusahaan. Hingga saat ini, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban kakek berusia 60 tahun. Pukul 12.30 siang tadi, di mana Bapak Abdul Ghafur dengan dua orang cucunya ini sedang melintas di depan perairan. Kemudian, kalau informasi dari awal dari saksi mata menyatakan bahwa posisi longbo tersebut sedang menuju ke pinggir. Namun, kalau kita lihat kondisi sendiri saat ini, memang sedang fenomena alam juga cukup meningkat. Di mana gelombang antara setengah sampai dua meter ini terjadi dengan angin kecepatan 15 sampai 30 not. Terima kasih. Terima kasih.